Hai Yuzoners, balik lagi sama gue Birgita Ajeng Sekarang gue lagi ada di salah satu cafe di Jakarta Tepatnya gue lagi ada di acara Xiaomi Jadi hari ini tuh Xiaomi memperkenalkan salah satu produk terbarunya Ke rekan-rekan jurnalis tekno di Indonesia Iya, sebagai informasi sedikit Di acara ini tuh kita semua menerapkan protokol kesehatan Jadi meskipun di saat ambil gambar ini gue lepas masker Tapi setelah ini gue tetap pakai masker dan tetap menerapkan protokol kesehatan Nah, apa sih produk terbaru dari Xiaomi? Nah, ini dia nih Di tangan gue sekarang sudah ada Redmi 9T Iya, ini adalah smartphone di kelas entry level Dan salah satu daya tarik yang ada dari ponsel ini adalah kapasitas baterainya yang besar Yaitu 6000 mAh per hour Nah, seperti apa sih penampakan dari ponsel ini? Daripada penasaran, yuk kita unboxing! Sebelum buka kemasannya, gue mau ajak kalian untuk melihat detail kotak Redmi 9T ini Di bagian depan ada foto Redmi 9T Dan di sini terlihat jelas bahwa ponsel ini mengusung waterdrops untuk penempatan kamera selfie Kemudian di sini juga ada foto dari bodi belakang Redmi 9T Dengan keterangan 48MP quad camera Jadi ini menandakan bahwa perangkat ini menghadirkan 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48MP Satu hal lagi soal kotak depan ini Di sini ada keterangan kapasitas baterai 6000 mAh Karena ini ditampilkan di cover kemasan Menurut gue ini menjadi salah satu spesifikasi yang diunggulkan Redmi 9T Oke, kita beralih ke bagian samping kanan dan kirinya Di sini ada keterangan Redmi 9T Lalu di sisi lainnya juga ada keterangan Redmi 9T Kemudian di bagian belakangnya kosong, tidak ada keterangan apa-apa Dan di bagian bawah kotak ada keterangan warna yaitu Twilight Blue Dengan RAM 6GB dan ROM 128GB Oh iya, sebagai informasi ini adalah Redmi 9T versi global Oke, setelah gue menunjukkan tampilan seluruh sisi kemasan Sekarang gue mau unboxing nih Ya, Uzoners Jadi ini dia Redmi 9T Begitu dibuka, seperti biasa Ada folder yang berisi SIM Eject Tool Kemudian dia menghadirkan silicone case Dan gue buka dulu ya silicone case ini Oke, dari pengamatan gue Silicone case ini tuh halus di luar Dan agak bergerigi di dalam ya Kemudian di sini juga ada user guide Lalu ada warranty card Dan itu aja sih isi dari folder ini Next, ini dia Redmi 9T Tapi gue mau buka belakangan Karena gue mau lihat dulu nih bagian bawah dari kotak ini Masih ada apa aja sih Dan ternyata di sini ada kabel USB Type-C Lalu ini dia kepala chargernya Sebagai informasi Redmi 9T ini berkapasitas baterai 6000 mAh Didukung dengan fast charging 18W Dan setelah itu kita nggak ngeliat ada apa-apa lagi ya Jadi itu aja sih isi kotak Redmi 9T ini Oke, user nurse Jadi itu tadi isi dari kotak Redmi 9T Dan gue mau geser dulu semua ini Karena gue mau fokus ke ponsel ini Iya, jadi ini adalah Redmi 9T Dengan varian Twilight Blue Sebelum gue lepas kemasan plastik ini Gue mau kasih lihat ke kalian dulu nih Di sini ada informasi beberapa spesifikasinya Mulai dari 48MP AI Quad Canera Kemudian kapasitas baterai 6000 mAh Lalu prosesornya Qualcomm Snapdragon 662 Dan layarnya 6,53 inci Full HD Plus Sekarang gue buka plastiknya Dan gue mau bahas dulu Bodi belakang Redmi 9T ini Iya, seperti yang kalian lihat Di sini tampak pendar cahaya Ketika gue geser bodinya ke berbagai sisi Terus untuk kameranya Di sini ada 4 kamera belakang Dengan rumah kamera menurut gue unik banget Karena ini tuh kaca Tapi bukan kaca putih biasa Melainkan warnanya biru Mengikuti warna bodi belakang Dari Redmi 9T ini Lalu bodi belakangnya sendiri Memberikan kesan halus saat digenggam Dan memiliki tekstur yang Kalau menurut gue Ini tuh kayak mirip sidik jari ya Jadi bener-bener bisa bersih banget Bodi belakangnya Tanpa meninggalkan bekas sidik jari Dari tangan gue Terus kalian juga bisa lihat Di sini ada tulisan Redmi Yang gede banget Dan itu aja sih Yang bisa gue ceritain Soal bodi belakang ponsel ini Nah sekarang gue mau nyalain dulu nih Redmi 9T nya Oke ini handphonenya udah nyala Dan sedang proses Dan oke Sekarang gue udah berhasil Menyalakan ponsel ini Ya seperti yang bisa kalian lihat Ponsel ini menghadirkan notch Di tengah Untuk penempatan kamera selfie Lalu bezel di bagian bawah Menurut gue tuh Kayak masih agak tebel ya Nah cuma untuk bezel Di samping kanan dan kiri layarnya Itu masih lumayan tipis Dan kesan pertama gue Saat menggenggam ponsel ini Memang bodinya terkesan Masih agak tebel ya Cuman ketika digenggam Rasanya tuh cukup ringan Dan masih tetap nyaman Lanjut Sekarang gue mau ajak kalian Untuk melihat beberapa fitur Yang ada di kamera Redmi 9T Ya disini ada foto Video Dan ada fitur makro Di video Lalu juga ada opsi Perekaman 1080p 30fps Tapi kalau gue lihat Disini tuh gak ada Fitur stabilisasi Untuk perekaman video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton